Saya sudah ketuk pintunya ya teman-teman Udah bangun dia Udah bangun sih Anaknya, ini anaknya Pak Pendeta ya Ini, dia baru bangun Udah guru, papernya udah ada Udah, bentar aja Baru ambil aja udah mau minta-minta Gila nih Ini, bos, ini, ini, lain nih Guru Besok kita pick up Dari Leitrop, dua truk Ke Toleson, tapi ya Biasa, yang biasa kita pick up Dari Leitrop itu Dari penanganan Hah? Di libera hari kami sepagi Iya kan, daripada Target kan? Gitu Gitu Ini, hah? Kenapa jadi kita gak bisa nginap ini? Harus jalan, men Hah? Iyalah Pagi-pagi kita must pick up besok Hah? Iya Boleh kita nginap disana? Di, di, di Corning Karena saya ada, ada ini disana Kita coba aja mampir disana ya Makan disana aja Oh iya Nah kita bisa, disana aja Pakai satu truk aja kesana mandi Iya kan? Oke teman-teman ya Lagi tidur mereka Udah mau ngopi-ngopi Kami sudah selesai Dan inilah kegiatan kami disini Hari ini adalah hari Senin Tanggal 6 Mei 2019 ya Hidup dan kehidupan Dan serba-serba kehidupan Sebagai truck driver di Amerika ya Memang perjalanan cukup panjang Teman-teman semua Sehingga kami bisa Bersaing dengan Pekerja-pekerja dalam negeri Bahkan yang dari mana saja disini ya Karena yang pertama adalah komitmen Kerja keras Dan tanggung jawab ya Jadi semua butuh pengorbanan teman-teman ya Gitu Dan kami juga Disini Tiba disini Tidak langsung menjadi truck driver Ada step-stepnya Waktunya Jadi saya memasuki Amerika ini Tahun 97 Dan saya menjadi truck driver Awal 2004 Gitu ya teman-temannya Karena ada alasan-alasan tertentu Dan Bapak ini Sejak kapan di Amerika Pak? Keras sedikit kayak Kenapa sih Ngomongnya udah kayak Orang sakit aja udah pake jacket Tahun berapa datang ke Amerika? Wah tahun 93 Dia duluan Daripada saya Saya tahun 97 Kapan jadi truck driver? Ah Duluan saya Gaya kamu 2004 Ya kita cuma beda Berapa bulan teman-teman ya Jadi kita masuk Di company yang sama dulu Yaitu Swift Transportation Saya awal Dia juga 2004 Tapi dia mungkin Akhir 2004 Saya awal ya Beda-beda tipis lah Udah hampir sama itu ya Terus Ceritanya Waktu kita ketemu Saya belum kenal dia ini Waktu itu Kita ketemu di yard Di company Dan Saya udah dengar-dengar Ada anaknya Ini bapaknya pendeta Pendeta ya Jadi Saya sudah dengar Waktu itu Kita ketemu Ya kita Saya tanya Penetasi ini ya Dibilang Iya Jadi dia minta tolong Ya aku cuek aja lah Gitu Memkerjain dia aja Gitu teman-temannya Akhirnya Saya Keluar duluan Karena ada Alasan-alasan tertentu Dan dia keluar juga Akhirnya ya Kita bertemu juga Disini ya Gitu teman-temannya Gitu teman-temannya Jadi ya Begitulah Kisah Petulangan Track Driver Di Amerika ini ya Gitu Kita harus Kerja keras Kita harus berusaha Kita merangkak Teman-teman Dan akhirnya ya Bukan kita sudah berhasil Tapi ya Kita lebih freedom Karena Mengoperasikan sendiri ya Gitu teman-temannya Oke teman-teman Nanti saya sambung lagi Terima kasih Kiranya Anda baik-baik Selamat berpuasa Berbuka puasa Bagi yang Berbuka puasa ya Diberikan ridho Kesehatan Kekuatan Berkat Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Oke Ciao